Oh iya ha 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 waaah waaah Halo semuanya, balik lagi dengan Roy XZ disini akhirnya Nanatsu no Taizai Grand Cross rilis juga dan ini gamenya sudah bisa kalian download di Playstore Indonesia dah susah aja lah kambing lah oh iya guys game ini tuh aslinya mode portrait ya tapi saya disini menggunakan mode landscape sambil download kita ngeprolog dulu ini ada cutscene nya, cutscene nya tuh keren sekali tapi kita skip aja untuk cutscene untuk battle system nya ini tuh game turn-based RPG card game gitu ya di bawah ini ada kartu-kartunya nah itu untuk attack kalian tinggal pilih kartunya aja ini skill kedua oh di hold oke ini kalau nggak salah si Meliodas dan juga Merlin satunya nih setelah kasus disini atau ada cerita disini para Nanatsu no Taizai itu udah berpencar semua wuh gila animasinya keren banget damn wuh keren asem wah wah udah berasa menonan anime kita guys ya wuh gila animasinya keren banget wah udah berasa menonan anime kita guys ya wuh gila Mantap finish attack Betul tadi itu auto ya Ini sambil mu download Udah Oh ada kasihnya juga Kasihnya tuh kayak anime juga ini Nah Natsuno Toyo itu awalnya gue suka banget Cuman tracker ini Belakangan ini ya Di manganya itu Dramanya udah mulai Drama percintanya itu udah mulai kental ya Oke ini masih download guys Kayaknya keren banget nih Udah berasal kayak nonton anime juga kita guys Oh ternyata ada berni Jepang Bagus lah Ini ceritanya dimulai dari awal lagi Itu kenapa ada yang kecil banget Malah gede ini babi Oke Ini dia ada melode disini Itu karakter di depan kenapa kecil ya Udah kayak mijet aja itu Oh ini oke ini udah mulus keliatannya Grafiknya 40 atau 60 fps ini Tapi mulus banget rasanya Oke Lah Ini game speednya aku cepet ya Udah berasa kayak 2x game speed gitu loh Oke Hawke Lagi ini udah boss Aliuni Traverse master Wah ada beranya tuh ya Ultimate move Ultimate movenya kocak Muset kita dikeroyok dong Kocak juga itu di depannya Oke ini mungkin ultimate Oh moving skill Oh alright Oke ini di drag gitu Dibawa kesini Oke Masukin skillnya Dan Ini kombi attack nih Kalau gak salah nih Oh belum Loh kira ini kombi attack ya Jadi di game ini tuh juga ada kombinasi attacknya juga Dan itu keren banget Kalau gak salah setiap karakter ya Jadi gak semua karakter tuh bisa dikombinasikan Cuman ada pasangannya gitu guys Contoh kayak king dengan Diane Meliodas dengan Hawke Atau Meliodas dengan Elisabeth Kayak gitulah Meliodas dengan Diane juga ada tuh Kombinasinya Nah ini deh nih Kombinasi attacknya Hawke Dan juga Si Elisabeth Gila Barbar Anime nya di season sekarang itu Aduh Serius itu kurang menarik sih Dilihat untuk Untuk grafiknya Gue baca tuh ya Dia Dioplovers.in Ada yang bilang Katanya grafiknya tuh kayak Film kartunya Scooby-Doo guys Wah parah banget itu Oke ini kayaknya Kita sudah bisa lihat Ultimate skillnya Si Meliodas nanti disini Oke Ini Hawke nya dulu Sama Meliodas juga Oke aja Mantap Model landscape pun juga Cocok di game ini Gue liat tuh guys Ini karena gak ada buat landscape dah Serius Cuman kalo pada saat kita pengen Milih-milih kartu kayak gini tuh View nya tuh udah Di zoom jauh sekali Tapi overall Pas pada saat Diambil skill Itu pas banget Di mode landscape ya Ini game wajib Main lagi guys Apalagi kalo kalian suka Dengan Anatsuno Taezai Yoosh Free battle Free fight Oke jadi kita bisa tahan ini juga Tahan turn gitu ya Gue gak tau gunanya apaan tadi tuh Kita pilih skill ini Meliodas aja dulu ya Meliodas Meliodas Triple attack Anime turn Oke ultimate skill Meliodas udah muncul ini Let's see Let's see Wah Aduh konternya juga Tiba-tiba itu Wah keren Ya gue gak jadi Let ultimate skillnya dong Orinokachi Sati-sati-sati Gue tuh paling suka Kalo Meliodas Ngomong sati-sati-sati Iya New costume buat Elisabeth Elisabeth Chang Oke Aduh Nanti kita bisa Jalan-jalan juga Di kota nih Oke waktunya gacha Kali ini Gue pengen dapetin king Eh Tapi seiring jalannya Waktu Sepertinya nanti Semua karakter Kita bisa dapet ya Untuk anggota Nanatsuno Taezai Oh Oke ini gachanya guys Iya 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 Gila Meliodas Gachanya aja Kayak gini loh Pull Pull Oh kebawah gini ya Gila Ngegacha aja Udah keren kayak gini Masih Dapet apaan ini Oh Oke ini Rolls of down Collinite Simon Ini doang Boom Boom Ya dapet dia lagi dong Yaelah Oke dapet Meliodas SR Loh kok dia lagi sih Ini bisa di re-roll gak sih Oh ini SR juga nih guys Knight of ice Meliodas lagi Si Bambang lagi Twigo Oke Hendrickson Lumayan Itu Hendrickson yang mudanya ya Pada saat muda Wow Wow Kita dapet Gowther Archer Ini SSR Oke kita liat apakah bisa di re-roll Oke ternyata gak bisa langsung di re-roll ini ya Oh jadi Hawk itu udah sama ini Ternyata udah sama Elizabeth ya Oke kita pilih skillnya Gowther dulu Terus ini di kombinasiin dulu Nah Terus Meliodas Ini Yoi keren Ternyata skill-skillnya Gowther ya Oke Yang ini Hawk Yang ini Hawk Kita geser dulu Eh Buset Itu apaan sih Sapi ya Geser Udah jadi ultimate Oh gak bisa Ini Gowthernya Penyakit Lah Oh game speednya udah disini Ternyata itu guys Di atas Di atas sebelah kanan itu Pantasan aja Cepet ternyata emang dua Udah dua kali itu Alright Gue pilih ini dulu aja Terus Havin Triple attack Arya ternyata Kalau si Hawk ya Dan juga Oke Oke kita coba Cek ini skill Wah ini sih skillnya Skillnya si Hawk lagi Ultimate skillnya Kita pake ini udah Udah Sabis itu ini Ultimatenya si Hawk Oke Oke Keren Eh belum mati dong Yang satunya Nah Meliodas Ini Full counter Mantap Oh skill yang gue ambil Ternyata full counter Ternyata full counter Oh Renokachi Oke kita maju lagi Nah akhirnya tiba di kota Vanya Kita coba menjelajah dulu Sebentar guys Oke Iya Oke saatnya maju nih guys Model lensnya bagus ternyata Kalau misalnya ada di kota ya Nah disini tuh episode dimana si Jill itu ngelemparin tombak ya Ke Meliodas Habis itu Meliodas nge-counter balik Dan itu keren banget Sihnya What Jadi kita bisa nonton iklan gitu Buat dapetin reward Mantul Jadi bisa dapetin reward dari Nonton video juga guys Video iklan ya Ini questionnya dimana Uh bentar Nah liat ini Keren boy Bentar kita coba menjelajah dulu deh Kita liat ini kota-kotanya Coba dibuat MMORPG ya Atau Action RPG Ini game Kayaknya seru deh Tuh Grafinya Oh iya gue pengen masuk ke grafik dulu Astaga Lupa saya guys Nah kita coba cek grafiknya dulu ya Ah Play speed ultra Quality-nya di-ultrain lah Antia aliasingnya Terus ini support High frame rate gak sih Oh tiba-tiba tadi Framenya ngedrop gitu ya Bahasanya kita cek Apakah sudah support bahasa Indonesia Oh iya ternyata game-nya Sudah support bahasa Indonesia ya Oke mantul Dan ya ini dia Grafik Ultranya Dan emang lebih bagus ini Musiknya bikin betah cuy Nah waktunya kita nge-cooking Mungkin kali ini tutorial nge-cooking ya Oke jadi game ini juga kita bisa nge-cooking nih guys Jarang-jarang game turnbass RPG bisa nge-cooking tuh Iya tuh Nah waktunya masaknya Siban nih mungkin Oh enggak Sati-sati-sati Milk Cook dish Udah gitu doang Buset Masaknya Oke Fried chicken Gue baru tau fried chicken pake susu juga ya Kalau kalian dimasakin Meliodas Jangan dimakan guys Bahaya ya Bisa keracunan anda Malah banyak jago masak disini Tampang premen tapi jago Batu kan udah mulai keracunan di bocan Nah ini dia si Jill nih ya Kita cabut pedang ini Start Oke langsung saja kita kasih Gother menyerang Terus Meliodas juga Hauk Maju semua Oke Hauk Oke belum mati ternyata Ini full counter kalau gak salah Yang kartu ini Oke Iya Dia kalau Stainnya Meliodas kayak gitu Berarti full counter ya Tunggu dia diserang dulu Oh Gue udah bisa jadi ultimate skill nih Mantul Oke Wah itu ada efek debuff ternyata Oke ultimate-nya Ultimate-nya Gother Jangan mati dulu kau Ultimate-nya dulu Gother Gue pasang Gother semuanya lah Wuuu Here we go Wah Dim keren banget cuy Wah gila ultimate-nya Gother Keren itu Pananya Udah berasa kayak tracking arrow ya guys Gue suka Archer Cuman karakternya Gother ini Gue rada kurang suka sih Di Nanatsu Oke ini dia surprise attack Let's see guys Semoga cutscene lagi Nah ini dia nih Surprise attacknya Ini Jill ngelempar Tomba gitu Ini tuh salah satu scene Terbaik juga Yang ada di anime Nanatsu Iya Wow Damn Gue paling suka sama scene disini Ini waktu gue nonton ini Duh langsung ke tagian Nonton Nanatsu guys Duh Sini Seorgen Sini Mida Fentie Kenapa Mida Tanpa Seorgen Kamu Um Sum Sini Ah Sun Lata Sini Kira jadi kalau misalnya kalian gak ngerti dengan bahasa Inggris atau yang belum tahu banyak tentang bahasa Inggris kalian bisa ganti ke bahasa Indonesia guys ya dulu bersikin nonton anime juga kita cek Yes itu dia tombaknya dateng Wah gila keren banget aja kayaknya ada beda deh oke masih lebih keren di animenya sih mungkin karena pengaruh musiknya kali ya gila keren tapi untuk scene-nya lebih keren di anime sih kalau gue lihat ini oke guys jadi sepertinya gameplay dari Nanatsu no Taizai Grand Crossnya ini game tuh bener-bener keren banget kalau misalnya kalian pengen coba mainin dengan view landscape seperti ini download aja aplikasi rotate kameranya ya overall menurut gue ini game tuh bener-bener keren banget ya yang gue keluarin tuh adalah game ini tuh banyak banget loadingnya ya tipikal game Jepang emang kayak begitu oke sampai disini dulu untuk video gue kali ini guys link download ada di deskripsi dan sampai jumpa lagi di video gue selanjutnya bye-bye